Akibat permintaan mahar sepeda motornya tidak dipenuhi, seorang pria di India menjual istrinya Pria di negara bagian utar Pradesh ini memajang foto istri di media sosial bersama nomor teleponnya, dengan tulisan dijual untuk kehormatan Dilansir dari Gulef News, Kamis 4 Juni 2020, lelaki bernama Puneet itu telah ditangkap pada Senin 1 Juni 2020 Dalam munggahannya, Puneet dilaporkan meminta bayaran dari orang-orang yang ingin berbicara dengan istrinya Ia juga mengundang orang asing untuk merayu istrinya dan memintanya untuk bersetubuh Kemudian di awal pernikahan, Puneet yang berasal dari desa Dutia mulai melecehkan dan memukul istrinya karena tidak mendapat sepeda motor sebagai mahar Istrinya yang tersakiti karena disiksa, kemudian kembali ke rumah orang tuanya Puneet lalu membalasnya dengan mengunggah foto seng istri ke media sosial Ketika istrinya terus menerima telepon, dia merasa muak dan mengajukan keluhan kepada seber Mesle dia bahkan menyebut suaminya sebagai tertuduh, kata laporan media setempat Laporan polisi mengatakan, kami menangkap Puneet pada Senin dan ia telah dipenjara Ini adalah kasus kejahatan yang tidak biasa terhadap wanita Dan kami akan memastikan hukuman yang setimpal bagi tertuduh mahar ilegal di India Ketika berita ini tersebar luas, pembericaraan tentang sistem maskawin India muncul lagi Membayar dan menerima mahar adalah tradisi Asia Selatan Yang sudah berlangsung selama ratusan tahun Di mana orang tua membelai wanita memberikan uang tunai, pakaian, dan perhiasan kepada membelai pria Seorang pengguna Facebook bernama Riti Mital bertanya, apa yang membuat laki-laki di sini merasa berhak menuntut sepeda dan uang Kalau kamu mau sepeda, bekerja, cari uang, dan beli kemudian Palak Dogra menulis Penyiksaan akibat mahar masih terjadi di India Apakah ini akan berhenti praktik maskawin kuno ini telah ditetapkan ilegal di India pada 1961 dengan undang-undang larangan mahar Gulef News mewartakan, di undang-undang itu tercantum bahwa uang atau hadiah yang diminta atau diberikan sebagai maskawin saat pernikahan dapat dituntut secara hukum Meski begitu, persoalan mahar ini masih lazim terjadi dan menjadi salah satu masalah sosial terbesar yang memengaruhi wanita dan gadis di India Aktivis mengatakan, hal itu membuat wanita rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahkan kematian Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa urusan mahar termasuk salah satu alasan orang tua di India lebih ingin anak laki-laki yang akhirnya mengarah ke pembunuhan bayi perempuan Untuk mencegah kematian akibat mahar dan pelecehan terhadap pengantin wanita, India menerapkan undang-undang anti-mahar di bagian 498A dari KUHP India pada 1983 Warga Netbion 91 menulis, mahar masih umum di India Ribuan orang mati karena maskawin, bayangkan berapa banyak yang sedang menghadapinya dan tutup mulut untuk menjalani pernikahan Akan tetapi hukum itu tidak menghentikan orang tua mempelai pria menuntut tuang saat pernikahan Mahar dapat menjadi beban keuangan besar bagi keluarga berpenghasilan rendah Kasus ini sudah terjadi yang menyebabkan sejumlah orang menjebol tabungan hidup atau mengambil pinjaman besar untuk memenuhi permintaan